Alhamdulillah Nah itu sudah khidmat mereka kepada Allah Rasulullah bersabda Ujar Nabi orang yang mengurus Mengelola yatim Baik yatim itu keluarganya Atau yatim orang lain Maka aku dan dia Seperti ini di dalam surga Berdekatan artinya Nah para muhibbin rahimakumullah Jadi hamba Allah Yang diberikan Allah Pertolongan khusus Dua kelompok Kelompok pertama Kelompok orang yang berkhidmat kepada Allah Pengertian berkhidmat kepada Allah Tadi macam-macam Bukan hanya di pesahapan Di masjid meluluk ada Dan ini untuk laki-laki Ataupun untuk perempuan Sama Ada perempuan Yang ditempatkan Allah Di makam wirid Maka perempuan ini 24 jam di kamar ibu wirid Tasbih di tangan Ada Tapi orangnya Bujangan Atau ada belaki Dan kada Bisi anak Ada perempuan Yang ditempatkan Allah Untuk memelihara anak Perempuan ini Bisi anak lima Kada kau Baru lagi Bewiridnya Saya kong bakami Saya kong hendak makan Saya kong hendak guring Nah mengurusi itu Itu pun khidmat Mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ada perempuan Yang lakinya sakit Lakinya stroke Anak makan disuapi Anak kawisi Diangdi Dituntun Kemana-mana dibawa Kalau kau berlaki Sembah yang banyak Kalau sempat lagi Bewirid banyak Karena sibuk Mengurus lakinya Itu pun khidmat Mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Para muhibbin Rahimakumullah Nah jadi Satu golongan Daripada Hamba Allah Ini Ada yang Allah tempatkan Kedudukan mereka Itu Di tempat Khidmat Ini Jadi kadang perlu Saling merendahkan Kadang perlu Saling Merasa tinggi Karena itu Sudah Kedudukan Yang diberi Allah Nyamanainya Kau banyak Beamal Aku laki Pang stroke Kalau kau Beamal Likit Begiau Likit Begiau Sama aja Itu Alahan Pantinan Beamal Itu Alahan Pantinan Beamal Itu Pahalanya Pantinan Beamal Itu Pahalanya Untuk dirinya Sendiri Yang ini Beamal Untuk Memfaat Kepada Orang lain Dahulu Belum Beranakan Kawas Sehari Dua Tiga Jus Baca Quran Wah ini Sudah Anak Tiga Tiga Lampar Ngalih Baca Quran Haragu Anak Bujur Pahalanya Kadah Kalah Dengan Baca Quran Karena Itulah Kedudukan Yang Ditempatkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Nah Para Muhyiddin Rahimakum Allah Nah Itu Kelumpuk Yang namanya Khadimun Allah Kelumpuk Kelumpuk Yang Berkhadam Berkhidmat Kepada Allah Wafarikun Ikhtassahum Bimahabbatihi Pasagalathum Hararatu Afidatihim Limahabbatillah Azza Wajal Anil Iltifat Ilan Nas Ada Kelumpuk Hamba Hamba Allah Yang Diberi Inayah Tadi Allah Khususkan Dengan Kecintaan Kepada Allah Maka Menyibukkan Akan Mereka Ulih Panasnya Hati Mereka Karena Cinta Kepada Allah Daripada Menulih Kepada Manusia Orang Ini Ada Banyak Bacaannya Ada Banyak Wiritnya Ada Dan Ini Ada Terurusan Dagang Terurusan Pemerintahan Cuma Hatinya Selalu Sibuk Berdialuh Dengan Allah Nah Ini Orang-orang Yang Diistimewakan Allah Bimahabbati Ini Kadatahu Mawrus Kiri Kanannya Karena Hatinya Sudah Sibuk Dengan Dialuh Dengan Munajat Kepada Allah Bawirit Kalian Terdengar Bawirit Jua Kan Bawirit Itu Bacaan Bacaan Contohnya Baca Quran Ini Kadat Ranai Haja Orangnya Tapi Hatinya Panas Dengan Cinta Kepada Allah Ini Orangnya Selalu Berduaan Lewan Tuhan Perasaannya Rasa Bepandiran Lewan Tuhan Hatinya Nah Ada Orang Seperti Seperti Itu Ini Kelompok Nangka Dua Ini Ada Ada Tuhan 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 Hatinya Hanya Bertuju Kepada Allah Semata Satu Dengan Yang Yang Berbeda Di Sisi Allah Tetapi Mereka Itu Seluruhnya Hamba Allah Yang Dihususkan Dengan Pertolongan Allah Dan Allah Tidak Suka Bahwa Dihinakan Seorang Hamba Dari Hamba Allah Sekalipun Mereka Berlain-lain Tingkatannya Di Sisi Allah Subhanahu Wata'ala Nah Kita Ambil Contoh Di Alam Nyata Alam Dunia Banyak Ada Kerajaan Nah Kerajaan Ini Untuk Supaya Lestari Teratur Kerajaan Itu Kerajaan Ini Ada Menugaskan Orang Untuk Bidang Keamanan Begitu Dia Mengamankan Mengamankan Orang Berarti Dia Berkhidmat Kepada Raja Ini Ada Yang Ditugaskannya Oleh Si Raja Ini Untuk Kesihatan Urusannya Hanya Mengubati Orang-orang Garing Pada Hakikatnya Dia Mengabdi Kepada Rajanya Karena Itu Perintah Daripada Raja Ada Orang Yang Jadi Tukang Kebun Istana Tukang Tataki Pohon-pohon Panjang Rumput-rumput Tinggi Diputong Ini Petugas Raja Juga Ada Ada Lagi Orang Yang Diberikan Raja Tugas Apa Ini Diberi Tuhan Tugas Apa Apa Tugas 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 Nah Ini Orang-orang Yang Hati Mereka Panas Dengan Cinta Kepada Allah Tadi Ini Kada Tahu Kebersihan Kada Tahu Penduduk Raja Berapa Kada Tahu Penduduk Tugasnya Kiyaw Raja Dudukan Mengupi Pandiran Seharian Hari Nah Ini Orang-orang Tertentu Yang Dapat Hidayah Yang Dapat Keistimewaan Seperti Ini Nah Ada Manusia Demikian Kepada Allah Yang Hatinya Selalu Hatinya Selalu Kuntak Dengan Allah Ada Tahu Urusan Kiri Kanan Muka Belakang Ada Tahu Nah Samuaan Itu Adalah Orang-orang Yang Berkhidmat Kepada Allah Dan Satu Golongan Ini Orang Yang Diistimewakan Allah Dengan Saling Cinta Mencintai Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Para Muhibbin Rahimakum Allah Nah Jadi Tinggal Kita Masuk Golongan Yang Mana Antara Dua Ini Masuk Golongan Yang Kedua Kada Kenapa Hati Banyak Lupa Lawan Allah Nah Kalau Masuk Golongan Kedua Ini Kada Pilih Golongan Yang Pertama Kalau Jadi Pejabat Bujur Jadi Pejabat Supaya Masuk Dalam Ibadullah Al-Muhtasun Bil-Inayah Menjadi Pedagang Pengusaha Cari Supaya Jadi Pedagang Yang Saduk Yang Bujur Yang Benar Masuk Dalam Golongan Ini Nang Jadi Tentara Nang Jadi Polisi Bujur Supaya Masuk Di Mujahidun Bisabilillah Orang-orang Yang Berjihad Bisabilillah Nah Kalau Kita Diluar Daripada Yang Demikian Maka Kita Masuk Dalam Golongan Hamba Allah Yang Di Istimewakan Dengan Inayah Allah Subhanahu Wata'ala Jangan lupa Tonton Subscribe Like And Share Altyazı M.K.